Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niamsoleh mengatakan produk es krim Miksye sedang dalam proses mendapatkan sertifikasi halal. Asrorun mengatakan audit produk es krim itu kini sudah selesai dijalankan oleh auditor dari lembaga pemeriksa halal. Namun pihaknya masih menunggu sertifikat beberapa bahan es krim tersebut yang masih dalam proses. Sebelumnya, warganet ramai mempertanyakan soal produk es krim Miksye mengenai sertifikasi halal. Melalui Instagram resminya, Miksye membenarkan produk es krim dan teh yang mereka jual belum memiliki sertifikasi halal. Namun, Miksye menegaskan belum memiliki sertifikat halal tidak sama dengan tidak halal. Mereka mengklaim produk mereka tidak ada kandungan alkohol, rum, atau babi di dalam produknya.